Oke, Bismillah ya Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan itu menarik kalimatnya Russell ya Boredom and Excitement Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia Ini ada penjelasannya, kata Russell begini Yang pertama kebosanan Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell Hewan tidak mungkin bosan Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap Tapi mereka bukan bosan Yang bisa bosan itu emosinya manusia Ya kalau kamu punya sapi atau kambing Wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan Enggak, kalau hewan enggak Manusia yang bisa bosan Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik Bosan itu Kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya Itu bahayanya kebosanan Makanya di buku itu Russell menyebut Kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis Ahli moral Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting Untuk kehidupan yang bahagia Jadi apakah kamu enggak bosan? Ah itu kan pertanyaan yang paling menohok itu Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali mbok nakal gitu Itu kan kita tertantang rasanya Iya-iya kayak gimana rasanya Mesti begitu Makanya dalam agama itu Kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan Sesuka apapun kalian dengan sesuatu Kalau itu kalian ulang-ulang terus Ulang-ulang terus pada akhirnya akan bosan Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosain itu Ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi Kalau terus-terusan dipakai Sifatnya hormonal Asa senang meluap-luap itu ya Pada saatnya akan bosan Kalau kamu misalnya punya pasangan Mau punya pacar cantiknya luar biasa Begitu nembak diterima langsung pacaran Tahun pertama masih meluap-luap Tahun kedua mungkin tinggal setengah Tahun ketiga biasa Kalau tahun pertama Engkau lah segalanya satu-satunya Tidak ada yang lebih cantik darimu Tahun kedua Banyak juga yang lebih cantik ternyata Ini kalau dinurusain Urusannya hormonal Makanya yang pacaran jangan lama-lama Ada fase jenuhnya Dan itu manusia Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu Karena rasa bosan Saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang Jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga Digodo setan kok yang mau-maunya itu loh Buk kamu nyoba ini Nanti kan ceritanya begitu Sampai terus tergoda Akhirnya turun ke bumi sudah Baik Jadi Hati-hati dengan kebosanan Dia akan jadi sumber Ketidakbahagiaan Kalau kalian sudah bosan Itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri Orang yang bosan pasti tidak bahagia Kalian yang kuliah Semester awal masih semangat Biasanya kalau semester-semester 1-2 itu Kelasnya penuh Begitu 3-4-5 Mulai Kelasnya tinggal separuh 6-7-8 Lebih sedikit lagi Nanti mulai ke kampus lagi Semester 13-14 Karena sudah terpaksa mau kena DO Kenapa begitu jenuh Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh Ternyata kata Russell Kegembiraan juga begitu Kegembiraan itu Kalau Berlebih dan berulang Lama-lama juga bosan Jadi Kegembiraan itu Kebaliannya rasa bosan sebenarnya Bosan dan gembira itu kan beda Tapi Kegembiraan ini Kalau melampaui batasnya Atau berulang terus-menerus Maka yang datang juga Kebosanan Kata Russell Gembira dalam waktu tertentu Memang bermanfaat Tetapi terlalu sedikit Menimbulkan keinginan Yang tidak wajar Terlalu banyak Capek Kamu capek kenapa? Saya capek gembira pak Senang kok saya ini Terus-terusan bosan lah pak Kalau sudah terus-terusan Itu tidak ada rasanya Sudah Sepak bola kok menang Besok menang lagi Menang Terus biasa Sudah Ada berita Klubmu menang Tidak kaget Yang enak itu Kalah Terus-terus menang Itu seneng Luar biasa Terus kalah Lagi menang Jadi tiap kali menang Kita pesta Karena memang selama ini Tidak pernah menang Jadi kegembiraan itu Kalau terus-terusan Tidak ada rasanya Buahnya jadi kebosanan Ini agak tragedi Ternyata gembira juga Bisa jadi sumber Tidak bahagia Kalau limitnya Sudah terlewati Dari gembira Bisa jatuh pada Bosan Hidup yang tidak dinamis juga Bisa jatuh pada Rasa bosan Karena manusia itu Punya sifat Ingin tahu Ingin mengeksplorasi Menjelajah Hal-hal yang baru Mengulang sesuatu Terus-menerus Itu pasti bosan Sebaik apapun Perilaku kita Perbuatan kita Kalau diulang-ulang Itu akan melahirkan Kebosanan Cirinya bosan itu Biasanya hilang rasa Rasanya sudah Tidak seperti awal-awal dulu Ya tidak harus Dengan pasangan Amal baik Sejauh Sholat Tahajud Belum pernah tahajud Pak saya Coba tahajud Begitu tahajud Iya Pak Batin saya tenang Rasanya nyaman Sholat malam hari Yuk istiqomahlah Kiro-kiro Dua-tiga bulan Itu nanti di bulan ketiga Gimana rasanya Sudah biasa Pak Sudah Itu manusiawi Makanya dalam agama Kita diperintahkan Istiqomahlah Istiqomahlah itu Pertarungan Melawan kebosanan Jadi Yuk termasuk Ngaji-ngaji Seperti ini Jadi Yuk membosankan Tiap Tiap rebu Harus kesini Capek-capek Terus Harus mikir Harus itu Itu saya loh ya Jadi Yuk Kan Yuk membosankan Gini terus Tapi Yuk Gimana lagi Yuk Di istiqomahlah Mengbarangapi Kan begitu Kemampuan Menaklukkan Diri kita Sendiri Jadi Inilah Penyebabnya Tidak bahagia Cari Strategimu Sendiri ya Untuk bisa Mengalahkan Kebosanan Karena Dia Jadi Sumbernya Ketidak Bahagiaan Terus Lelah Wah ini Banyak Sekarang yang Mau kayak Diksi Lelah Lelah Saya Lelah Yang dimaksud Oleh Rasul Dengan Kelelahan Disini Lelah Karena Pikiran Yang tidak Stabil Dan Kecemasan Kecemasan Yang Tidak Perlu Itu Melelahkan Keragu Raguan Dan Kecemasan Itu Melelahkan Jadi Kalau hidupmu Serba Ragu Itu kan Capek Misalnya Kalian Pengen Minum Minum Saja Tapi Kalau Dada Ragu Ragu Minum 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 Cuma Sekedar Minum Terus Jadi Capek Ini Enaknya Saya Bolos Kuliah Apa Masuk Ya Bolos Apa Masuk Enaknya Kamu Mikir Berjam Jam Gitu Kan Capek Kalau Bolos Bolos Selesai Tapi Karena Pikiranmu Bolak Balik Kecemasan Yang Tidak Perlu Ya Sudah Kamu Hidupmu Lelah Hari Ini Orang Menyebutnya Overthinking Overthinking Kan Melelahkan Orang Kamu Tinggal Milih A Apa B Itu Aja Pikirannya Terlalu Panjang Ya Atau Tidak Ya Atau Tidak Terus Kamu Bolak Balik Dengan Argumen Kalau Ini Begini Kalau Itu Begitu Pada Akhirnya Yang Bulet Lagi Nah Kecemasan Dan Keraguan Itu Melelahkan Banyak Kekhawatiran Itu Bisa Dikurangi Kata Rasul Kalau Kita Sadar Betapa Tidak Pentingnya Hal-hal Yang Menyebabkan Kecemasan Coba Kamu Sebut Kamu Cemas Itu Karena Apa Kata Rasul Nanti Kecemasan Itu Akan Terbukti Bahwa Tidak Terlalu Penting Cemas Masa Depan Tidak Jelas Buktinya Ada Orang Yang Hebat Masa Depannya Juga Tidak Sehebat Masa Lalunya Ada Orang Biasa Biasa Masa Depannya Luar Biasa Jadi Tidak Ada Yang Seperti Yang Kita Bayangkan Kecemasan Kita Kamu Pasti Bisa Kok Melampauinya Melewatinya Yang Lebih Sulit Saja Masalah Kamu Bisa Melewati Apalagi Masalah Sesimpel Ini Itu Yang Dikatakan Oleh Russell Jadi Betapa Tidak Pentingnya Kegelisahanmu Terhadap Hal Kecil-kecil Yang Tidak Perlu Uang Cuma Meleh Warung Apa Anggringan Untuk Makan Malam Ini Saja Kamu Mikir Kaya Mau Ujian Skripsi Tidak Penting Ya Kalau Urusannya Besar Mending Kadang-kadang Kecemasan Kita Itu Hal-hal Kecil Yang Tidak Perlu Itu Yang Membuat Kita Lelah Kata Russell Orang Bijak Itu Memikirkan Masalahnya Jika Ada Tujuan Dalam Melakukannya Di Lain Waktu Dia Memikirkan Hal-hal Yang Lain Atau Kalau Sudah Malam Hari Dia Dia Tidur Tidur Itu Namanya Orang Bijaksana Tau Kapan Saya Harus Mikir Kapan Harus Tidak Usah Mikir Kapan Mikir Ini Kapan Mikir Itu Itulah Orang Bijaksana Nah Kata Russell Lebih Sadis Lagi Salah Satu Gejala Orang Gangguan Jiwa Itu Orang Yang Meyakini Bahwa Pekerjaan Sangat Penting Dan Libur Itu Mendatangkan Masalah Kuali Kata Russell Libur Juga Penting Kerja Juga Penting Tapi Banyak Yang Cemas Saya Harus Kerja Keras Ini Pak Saya Harus Mencapai Ini Mencapai Itu Sampai Tidak Sempet Liburan Hidup Nyalelah Liburan Pun Sambil Mikir Tugas Liburan Sambil Mikir Masa Depan Diajak Healing Jalan Jalan Kamu Kok Tidak Ketawa Masa Depanku Gimana Ya Mikir Kat Tuhan Mok Dinikmati Yang Ada Di Depan Mata Jadi Merasa Bahwa Ini Kita Membuang Buang Waktu Ini Jalan Jalan Seperti Gini Yuk Pulang Yuk Jangan Lama Lama Yuk Jadi Seolah Liburan Itu Sesuatu Yang Mendatangkan Bencana Ini Kata Russell Orang Yang Mikirnya Kayak Gini Agak Sakit Jiwa Bukan Saya Russell Jadi Hidup Kita Kalau Seperti Itu Jadi Lelah Bahkan Kata Russell Kalau Saya Seorang Tenaga Medis Saya Akan Menetapkan Libur Bagi Setiap Pasien Yang Menganggap Pekerjaannya Penting Libur Saja Kalau Russell Dokter Kalian Mahasiswa Datang Saja Nanti Dikasih Surat Ijin Panjang Suruh Istirahat Orang Lelah Pasti Tidak Bahagia Maka Atur Strategi Biar Hidupmu Tidak Melelahkan Iya Kamu Harus Beraktifitas Iya Kamu Harus Berkarya Tapi Harus Ngerti Kapan Ngerem Jadi Iya Harus Ngaji Iya Harus Sholat Iya Harus Kerja Iya Harus Belajar Iya Tapi Istirahat Iya Menikmati Hidup Iya Ini Sumbernya Kebahagiaan Lanjut Tidak Bahagia Lagi Kalau Mindset Mu Iri Jadi Iri Ini Sangat Parah Kata Russell Ini Salah Satu Nafsu Manusia Yang Paling Universal Dimana Mana Banyak Orang Iri Nanti 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 Yang Bantah Begini Yang Itu Dibantah Juga Oleh Russell Kalian Mungkin Sering Pak Saya Iri Untuk Kebaikan Kok Pak Kalian Begitu Itu Kan Ada Temen Saya Hebat Sekali Saya Iri Ingin Seperti Dia Kalau Pak Girasel Itu Bukan Iri Tertantang Untuk Jadi Baik Iri Itu Kamu Tidak Relah Orang Lain Hebat Kamu Tidak Relah Orang Lain Sukses Kamu Tidak Relah Orang Lain Uang Banyak Kamu Tidak Relah Orang Lain Bahagia Sementara Kamu Tidak Itu Iri Namanya Tidak Apa Apa Kan Pak Saya Iri Biar Saya Sekaya Dia Sehebat Dia Katanya Rasul Tidak Begitu Biasanya Orang Iri Itu Pikirannya Bukan Gimana Saya Sehebat Dia Tapi Bagaimana Dia Biar Tidak Sehebat Itu Jadi Hasilnya Kata Rasul Bukan Yang Sudah Kita Yang Tidak Beruntung Jadi Beruntung Tapi Yang Ada Di Pikiran Kita Gimana Caranya Dia Yang Beruntung Jatuh Jadi Tidak Beruntung Itu Logikanya Orang Iri Biasanya Naik Satu Level Lagi Terus Jadi Dengki Kalau Sudah Dengki Ini Sudah Agak Parah Karena Orang Dengki Itu Inginnya Hancurnya Orang Yang Dia Dengki Meskipun Aku Juga Hancur Tidak Apa Aku Rusak Tidak Apa Asal Dia Juga Rusak Aku Keluar Uang Banyak Tidak Apa Asal Dia Hancur Ini Orang Dengki Dusaku Besar Tidak Apa Asal Dia Hancur Orang Dengki Kalau Kata Imam Ghazali Orang Dengki Itu Berilaku Saiton Seperti Setan Setan Itu Kan Begitu Ketika Dinas Oleh Allah Kamu Akan Masuk Neraka Saya Dilaknat Sampai Besok Tidak Apa Asal Kasih Saya Waktu Untuk Menjatuhkan Manusia Untuk Ngajak Manusia Juga Sama Celakanya Kayak Saya Itu Mental Setan Saya Tau Bikin Hock Itu Dosa Biarlah Saya Berdosa Asal Hock Skuviral Itu Sama Itu Perlakunya Orang Dengki Tahun-tahun Politik Ini Kan Banyak Hock Bertebaran Berita-berita Palsu Bertebaran Itu Ya Semoga Isinya Baik-baik Tapi Kalau Hock Mungkin Baik-baik Isinya Biasanya Menjelek-jelekkan Menjatuhkan Dan lain sebagainya Jadi Kata Rasul Iri hati Parah Salah Satu Penyakit Paling Parah Dalam Hidup Manusia Jika Kita Hanya Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Yang Telah Mencapai Atau Memiliki Lebih Lebih Dari Yang Kita Miliki Kemungkinan Besar Kita Tidak Akan Bahagia Jadi Iri Itu Lanjutannya Tadi Hidup Dengan Kompetisi Buahnya Iri Kok Aku Kalah Kok Bukan Aku Saja Juaranya Kok Selalu Sana Juara Terus Kita Kapan Juaranya Terus Jadi Iri Ya Seperti Saya Bilang Tadi Ini Tadi Quote Yang Saya Sebut Tadi Kata Russell Pengemis Tidak Iri Pada Jutawan Meskipun Tentu Saja Mereka Akan Iri Pada Pengemis Lain Yang Lebih Sukses Jadi Karena Rasa Iri Itu Untuk Yang Setara Dengan Kita Mahasiswa Iri Pada Mahasiswa Yang Lain Dosen Iri Pada Dosen Yang Lain Orang Iri Bisa Dipastikan Dia Tidak Bahagia Jadi Tidak Mungkin Ada Quote Biar Iri Asal Bahagia Tidak Ada Orang Iri Itu Pasti Tidak Bahagia Karena Apa Pikirannya Disibukkan Oleh Orang Lain Tentang Orang Lain Padahal Orang Yang Dia Iri Mungkin Enjoy Saja Menikmati Hidupnya Kita Sendiri Yang Kelimpungan Baik Berarti Jangan Iri Ya Dinikmati Disyukuri Saja Apa Yang Kita Miliki Biar Bahagia Nah Ini Juga Banyak Orang Tidak Bahagia Karena Rasa Berdosa Yang Berkepanjangan Kata Russell Perasaan Berdosa Itu Sering Jadi Sebab Tidak Bahagia Yang Paling Penting Karena Paling Berpengaruh Membuat Orang Tidak Nyaman Biasanya Kalau Sudah Merasa Berdosa Terus Rendah Diri Kadang Kadang Bahaya Sampai Melakukan Hal Hal Yang Merusak Dirinya Atau Membahayakan Dirinya Identifikasi Wah Saya Orang Rendah Pak Saya Banyak Dosanya Pak Itu Kadang Kadang Membuat Orang Tidak Produktif Membuat Orang Tidak Jadi Maju Tentu Tentu Saja Dia Tidak Bahagia Kalau Agama Kan Petunjuk Jelas Kalau Berdosa Tobat Jangan Diulangi Terus Maju Jangan Berlama Lama Dikejar Dosa Rasa Berdosa Yang Terus Menerus Merusak Kita Sendiri Jatuh Kita Rendah Diri Diakui Saja Kita Semua Ini Pasti Pernah Dan Punya Dosa Untungnya Kita Bisa Lupa Coba Tidak Bisa Lupa Kita Stress Terus Diabari Mikir Dosa Kita Orang Berdosa Apalagi Dikejar Perasaan Berdosa Kecenderungannya Pasti Tidak Tenang Kalau Ngalami Apa Apa Itu Mesti Disandingkan Dengan Dosanya Misalnya Kalian Tadi Mau Berangkat Kesini Ngambil Sandalnya Temenmu Misalnya Wah Sandal Kok Tidak Ada Sandalnya Temen Sampai Disini Kamu Ngambil Minum Gelas Gelasnya Ketendang Kamu Mesti Nyambungkan Dengan Nyolong Sandal Tadi Wah Ini Gara-gara Nyolong Sandal Ini Mesti Saya Begini Orang Selalu Begitu Ketika Dikejar Perasaan Dosa Apapun Yang Dia Alami Disambungkan Dengan Dosanya Biasanya Terus Membuat Dia Was-was Tidak Tenan Wah Selamat Tidak Saya Nanti Segalanya Lancar Tidak Tidak Ini Awalnya Saya Sudah Dosa Jalan Paling Aman Jangan Melakukan Dosa Tapi Kalau Sudah Terlanjur Berdosa Jangan Berpanjang Panjang Merasa Bersalah Toba Toba Sudah Itu Kalau Sudah Toba Dimulai Yang Baru Ya Meskipun Jangan Diulang Ulang Lagi Saya Tak Berdosa Apa Nanti Kan Bisa Toba Dosa Lagi Ya Toba Lagi Ini Namanya Menyepelekan Jadi Ya Memang Nawa Itu Saya Tidak Akan Mengulangi Kok Terus Kepet Berdosa Lagi Ya Saya Toba Lagi Tidak Bapak Jadi Paling Tidak Bukan Yang Disengaja Tapi Rasa Berdosa Akan Menyiksa Kita Maka Atasi Ini Entah Dengan Cara Bagaimana Yang Cocok Dengan Mindset Tapi Jangan Hidup Dengan Kesadaran Guilty Guilty Can Siasness Rasa Berdosa Yang Berkepanjangan Maksudnya Bukan Rasa Berdosa Dalam Hati Bahwa Kalau Saya Salah Ya Merasa Salah Ini Tetap Harus Hidup Tapi Rasa Dikejar Dosa Itu Membuat Orang Tidak Bahagia Baik Ini Masih Penyebab Penyebabnya Nah Ini Menarik Saya Tidak Menerjemah Mungkin Kalau Di Buku Ada Terjemahnya Persecution Mania Persecution Persecution Mania Persecution Persecution Delusory Merasa Bahwa Orang Lain Itu Akan Menyakiti Dirinya Jadi Biasanya Kita Merasa Orang Lain Itu Mesti Iri Padaku Orang Lain Itu Mesti Senang Lihat Saya Celaka Itu Pikirannya Begitu Terus Dia Lupa Bahwa Kadang-kadang Kita Juga Begitu Jahat Sama Sama Orang Lain Tapi Yang Ada Di Pikirannya Orang Lain Saja Yang Jahat Sama Dirinya Nah Ini Namanya Persecution Mania Tidak Tenang Khawatir Ditipu Orang Kayak Kita Misalnya Khawatir Diprank Orang Itu Karena Kita Sebenarnya Awalnya Kan Juga Sering Ngeprank Kita Bohongi Orang Tapi Kalau Dibohongi Orang Kita Marah Marah Kata Russell Di Buku Itu Menarik Jadi Secara Umum Kita Selalu Menganggap Perspektif Dan Perilaku Kita Selalu Benar Murni Dan Baik Sehingga Ketika Orang Menyinggung Kita Secara Negatif Kita Pun Marah Dan Setiap Waktu Mewaspadai Singgungan Yang Negatif Tersebut Russell Mencontohkan Peradaban Gossip Ini Ini Kan Banyak Peradaban Gossip Itu Jasanya Medsos Orang Itu Biasanya Sulit Untuk Tidak Ngomong Menggosip Tentang Temannya Alah Siapapun Dia Kata Russell Pasti Pernah Bergosip Tentang Temannya Kalian Yang Merasa Orang Tidak Pernah Saya Gosip Cuma Teman Saya Yang Itu Loh Ayo Pertua Itu Gosip Teman Yang Senang Gosip Kata Russell Tidak Pernah Orang Itu Tidak Menggosip Temannya Cuma Kadang Orang Tidak Sadar Dirinya Sendiri Tukang Gosip Yang Disalahkan Tukang Gosip Yang Lain Kalau Orang Menggosip Tentang Dirinya Dia Marah Marah Dasar Orang Tidak Ngerti Agama Ribah Terus Padahal Dia Sendiri Juga Begitu Loh Kalau Saya Bukan Ribah Ini Pak Iktibar Pak Pelajaran Kalau Yang Jelek Jelek Nah Akarnya Mental Kayak Gini Ya Pak Kamu Menilai Dirimu Terlalu Tinggi Menilai Orang Lain Terlalu Rendah Kamu Menganggap Orang Itu Jelek Semua Ingin Memperlakukanmu Jelek Terus Seolah Semua Orang Itu Melihat Kamu Dan Ingin Menyusahkan Ini Namanya Persecution Mania Biar Tidak Ada Rasa Ini Apa Nanti Russell Memberi Empat Tips Biar Kita Tidak Merasa Dikejar Jelek Orang Lain Yang Pertama Apa Kata Russell Ingatlah Bahwa Kita Itu Tidak Sebaik Tidak Semurni Seperti Bayangan Kita Kita Juga Ada Jelek Kita Akan Sering Merasa Aku Itu Yang Bener Aku Itu Yang Lurus Aku Itu Yang Putih Yang Hebat Yang Murni Tidak Tidak Kita Kita Juga Ada Jelek Jangan Merasa Terlalu Putih Terlalu Baik Kita Juga Banyak Jelek Ini Membuat Kita Tidak Memvaluasi Diri Kita Terlalu Tinggi Yang Kedua Apa Ya Kita Punya Kelebihan Tapi Jangan Dilebih Lebihkan Itu Membuat Kita Terlalu Tinggi Menilai Diri Kita Jadi Dua Yang Pertama Ini Penting Untuk Kita Tidak Terlalu Tinggi Menilai Diri Yang Ketiga Jangan Dikira Orang Lain Memperhatikan Engkau Sebagaimana Engkau Memperhatikan Dirimu Ya Contoh Sederhana Kadang-kadang Kalau kita Jalan Misalnya Di gang Terus Di pinggir Jalan Ada orang Duduk Itu kan Rasanya Orang Itu Nonton Menatap Kita Semua Kamu Merasa Kayak Orang Diperhatikan Padahal Yang duduk Di pinggir Jalan Cuek Cuek Saja Tapi Rasa Kita Begitu Kita Itu Cenderung Merasa Orang Paling Penting Paling Diperhatikan Siapapun Dia Merasa Begitu Seolah Dunia Itu Muternya Di Sekitar Kita Saja Nah Dinasehati Oleh Rasul Ayo Kita Ingat Ingat Bahwa Kita Tidak Sepenting Itu Orang Lain Mungkin Ngomentari Kita Tapi Mereka Tidak Akan Memperhatikan Kita Biasanya Habis Komentar Ya Sudah Anggap Saja Orang Gosip Bareng Bareng Ngobrol Setelah Setelah Gossip Selesai Pulang Ya Mikir Masalahnya Sendiri Sendiri Masing Masing Tidak Mungkin Dia Mikir Kita Terus Teman Kita Itu Tiap Hari Bolo Saja Misalnya Itu Kan Pas Ngomong Itu Setelah Dia Pulang Mikir Absen Sendiri Mikir Nilainya Sendiri Tidak Mungkin Mikir Kita Terus Terusan Sementara Kita Menganggap Orang Itu Mikir Kita Terus Memperhatikan Kita Terus Itu Yang Justru Membuat Kita Tidak Bahagia Yakinlah Bahwa Meskipun Mungkin Kita Dianggap Penting Oleh Orang Lain Orang Lain Tetap Akan Lebih Fokus Pada Masalah Sendiri Ngurusi Dirinya Sendiri Yang Nomor Satu Jadi Yosef Peduli Pedulinya Kalian Pada Temen Kamu kan Tetap Kamu Mekir Dirimu Sendiri Dulu Nah Ini Yang Harus Kita Ingat Ingat Biar Kita Tidak Kegeeran Seolah Semua Orang Memperhatikan Kita Terus Baru Kita Tegaskan Jangan Dikira Orang Itu Sangat Memikirkan Kita Untuk Menyakiti Kita Tidak Kayak Tadi Menganggap Wah Ini Orang Iri Mesti Sama Saya Tidak Mikirnya Tidak Harus Begitu Misalnya Kita Tersakiti Kadang Kadang Mungkin Secara Tidak Sengaja Saja Kayak Kalian Kalau Gossip Kalau Orang Yang Digosip Datang Terus Cepat Berhenti Yang Digosip Datang Jadi Karena Memang Tidak Terlalu Penting Juga Makanya Terus Ganti Tema Jadi Sementara Kita Yang Merasa Kegeeran Merasa Penting Merasa Tinggi Jadi Terus Sangat Tersinggung Sangat Marah Dan Lain Sebagainya Jadi Demi Kenyamanan Kita Sendiri Demi Kebahagiaan Kita Ayo Kita Hindari Mindset Persekusian Mania Merasa Orang Ingin Mendolimi Kita Semua Tidak Tidak Akan Kesitu Yakin Bahwa Sepenting Apapun Kita Bagi Orang Lain Dia Tetap Mendahulukan Problem Dan Masalahnya Sendiri Bukan Kita Ini Biar Kita Lebih Tenang Ini Yang Kata Rasul Persekusian Mania Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bisowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh